Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin, mempelai, yakni laki-laki dan perempuan, dan itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan oleh pemerintah. Dalam proses pernikahan itu, itu ada syarat-syarat, termasuk syarat umur, yakni mempelai laki-laki minimal 19 tahun, begitu juga untuk mempelai perempuan, usianya juga 19 tahun. Nah, menjadi pertanyaan, ketika salah satu pihak ini belum berusia 19 tahun, apakah bisa melakukan pernikahan? Maka jawabannya, bisa asalkan memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam aturan, yakni melakukan permohonan dispensasi nikah. Terus di mana permohonan dispensasi nikah itu? Permohonan dispensasi nikah itu kalau muslim di pengadilan agama. Siapa yang bisa memohonkan? Yang bisa memohonkan adalah orang tua dari calon mempelai tersebut. Pertanyaannya, ketika orang tuanya bercerai, apakah bisa? Bisa, yakni dimohonkan salah satu. Atau, seandainya kedua orang tuanya ini sudah meninggal dunia, apakah juga bisa orang lain mengajukan permohonan? Untuk legal standing-nya atau keridukan hukumnya, maka yang mengajukan adalah wali dari pengantin tersebut, calon pengantin tersebut. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.